Ya Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Budi Hartono menegaskan untuk semua aparatursi penegara Muarujambi pada selasa 16 April mendatang semua wajib masuk tak ada libur tambahan karena sudah ketentuan dan aturan libur leparan telah usai jika banyak yang tidak masuk maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Muarujambi telah menetapkan libur leparan mulai dari tanggal 5 April hingga 15 April 2024 sehingga tidak ada alasan bagi aparatursi penegara untuk menambah libur leparan karena pada tanggal 16 April 2024 mendatang semua ASN diwajibkan masuk kerja seperti biasa Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muarujambi Budi Hartono agar para ASN dilingkuh pemerintahan Kabupaten Muarujambi untuk tidak menambah hari libur di luar tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Libur leparan tahun 2024 ini lebih panjang daripada libur leparan tahun sebelumnya dimana semua ASN kecuali yang bertugas di tempat pelayanan sudah libur sejak 5 April lalu hingga 15 April mendatang Semua ASN tidak cuti sudah wajib masuk ke kantor pada 16 April artinya mereka telah libur selama lebih kurang 11 hari termasuk Sabtu Minggu Ya kalau saya kasih tahu sekarang sidak berarti nanti saya mengucap siap bukan sidak namanya ya tapi insya Allah nanti kami akan memastikan bahwa pada saat kita masuk di pertama kerja nanti semua dipastikan hadir dan yang tidak hadir tanpa ada keterangan kita akan memberikan sanksi secara tegas berupa apa itu Pak? Sisi disipin, disipin menurut PP 94 2021 ada sanksinya itu untuk yang terlambat hari Tegas Sekda Budi Hartono agar semua ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi wajib masuk pada 16 April mendatang bagi yang melanggar dan menambah hari libur maka akan dikenakan sanksi tegas Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!